hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channelnya Koyarulzaman berikut ini tujuh aplikasi ojek online terbaik dan populer nah biasanya temen-temen hanya beberapa ya kan nah ini bisa sampai tujuh aplikasi ojek online terbaik dan populer Nah apa aja sih aplikasi tersebut yang bisa bikin kita menguntungkan terbaik dan menguntungkan terpopuler juga ya kan yuk kita langsung saja yuk ke ulasannya ini dia nah pertama adalah gojek pemirsa gojek banyak sekali lagi customer ya selain banyak promo diskon potongan harga ini bisa dikuasai oleh dominan oleh customer apalagi orang-orang yang penting itu yang bisa nah disini bisa kita lihat ya kan keuntungannya contoh ya kan driver dalam sekejap bisa dapetin orderan dengan harga banyak ya kan bisa bisa dengan harga tinggi sekali antar bisa diatas Rp20.000 ya kan nah yang kedua adalah anterin ya sesuai dengan namanya anterin merupakan aplikasi ojol bisa menjemput dan mengatarkan pengguna untuk pergi ke tempat tujuan yang diinginkan tersambung dengan map membuat para driver anterin mudah menemukan lokasi penumpang yang berada nah biaya juga akurat ya kan sesuai dengan jarak ya kan tidak sehingga tidak akan terjadi kejadian penumpang membayar lebih dari sesuai kebentuan nah ini cocok sekali buat temen yang ingin dianterin ya kan nah posisi tiga adalah aplikasi ojol itu grab ya kan aplikasi sama populernya dengan aplikasi sebelumnya yang adutan air ya kan selain bisa mengantarkan penumpang aplikasi ini memberikan layanan yang memungkinkan penumpang untuk memesan makanan yang mereka inginkan selain itu metode pembayarannya bisa menggunakan uang tunai atau ovo ya kan bisa tersambung ke aplikasinya nah baru-baru ini hampir sama maksim ya kan dengan fitur aplikasi ojol lainnya mulai bersaing dengan aplikasi yang nomor satu dan nomor tiga ya kan namun aplikasi ini hanya tersedia di sejumlah wilayah tertentu saja yang sudah bermitar dengan maksim sehingga mudah atau tidaknya mendapatkan driver maupun penumpang tergantung pada seberapa besar kebutuhan transportasi wilayah itu berikutnya adalah gate Indonesia juga menawarkan beragam layanan terbaik untuk setiap customer ya juga selain ojek online atau get back aplikasi ini juga menyediakan layanan get car dan get food menariknya pengguna get Indonesia bisa memilih driver pria ataupun wanita untuk mengantarkan mereka pastinya lebih akan nyaman lagi pemirsa jadi bisa milih sesuka hati kita pasti temen-temen masih bingung ya kan get Indonesia itu yuk buruan kita daftar ke aplikasi tersebut berikutnya adalah nujek nusantara ojek akan aplikasi ojek online satu ini cukup populer di tanah Indonesia nujek nusantara ojek siap mengantarkan penumpang yang ketepat tujuan untuk layanan ojeknya menampung maksimal satu orang saja jadi untuk penumpang dengan kapasitas lebih dari dua orang bisa menggunakan layanan nuteksi kemudian terdapat juga layanan mengirim dan mengambil paket layanan berbelanja dan masih banyak lagi pilihan terakhir ada ojek ojek online pesan makanan dan belanja kendati tak sepopuler gojek dan grab ojek ojek ternyata memiliki fitur yang cukup lengkap kamu bisa menggunakan layanan memisah makanan dan mengirim barang dengan aman lalu terdapat juga layanan ojek untuk mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju jadi ojek ini hampir sama dengan ojek bisa sama-sama ngantarkan orderan penumpang atau makanan ya kan jadi teman-teman bisa milih salah satu aplikasi ojek online terserah buat teman-teman yang penting ada promonya oke sampai disini dulu ya pemirsa semoga bermanfaat dan selamat mencoba bye 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 Terima kasih telah menonton!